Pakai ini ya. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang para sahabat saja di sekalian. Selamat datang. T. Agustiani adalah guru besar Fakultas Psikologi UNPAD. Pendidikan S1, S2, dan S3 dilaluinya di UNPAD. Bidang keahliannya adalah Psikologi Pengembangan atau Developmental Psychology. Beliau adalah anggota atau sekretaris eksekutif Majelis Wali Amanah Universitas Kejajaran. Selain itu juga pernah menjabat Dekat Fakultas Psikologi UNPAD periode 2012-2020. Organisasinya saat ini HIMSI dan IPPI. Penghargaan yang sudah beliau capai adalah Satya Karya Bakti Kelas 2 pada tahun 2003. Publikasi bukunya sudah banyak dengan tema-tema psikologi perkembangan dan model fungsionalitas keluarga. Kemudian untuk publikasi jurnal ilmiah mengenai Culture and Psychology, The Open Psychology Journal. Kemudian mental health, religion, and culture. Dan yang terakhir, European Journal of Dentistry. Ini tanpa berlarut-larut, saya persilahkan Prof. Hedriati Agustiani untuk memaparkan. Mangga, Prof. Mangga, Hathur Nuhun, Prof. Arlette, Prof. AI. Atas kesempatan yang diberikan, terima kasih kepada guru-guru saya, para guru besar, para senior, dan juga para sejawat. Alhamdulillah, pada sore ini saya berkesempatan untuk memberikan sedikit, bukan memberikan, ya kita sharing. Mengenai dampak psikologis jangka panjang pandemi COVID-19, begitu judulnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan tentunya ini terbuka untuk kita berdiskusi bersama. Kita sudah sama-sama tahu, menghadapi COVID-19 ini kita sudah hampir satu tahun ya, sejak tahun 2020, Maret, begitu. Nah, jika kita perhatikan di sini, sebentar ya, ini ada gangguan, sebentar. Sebentar, ini bisa ke sini. Saya pindah lagi, ini sebentar. Bisa deh, maaf. Suaranya sebentar ya. Jika kita membahas tentang dampak psikologis jangka panjang pandemi COVID-19, kita akan melihat di sini prosesnya pertama adalah kita perhatikan apa sih sebetulnya faktor psikologis yang menjadi isu penting itu untuk... yang tidak luput untuk kita perhatikan dalam situasi pandemi ini, yang sebetulnya terus-menerus itu bisa kita lihat begitu ya, selama ini dan kita rasakan. Ini sangat meluas dampaknya dan juga kaitannya dengan biasanya emosional distress ya, dan disrupsi sosial begitu. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya menurut The Psychology of Pandemic, ini dari Stephen Taylor ya, dari Inggris, itu mengatakan bahwa faktor-faktor psikologis di sini berperan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap program vaksinasi dan keberhasilannya. Serta bagaimana individu menghadapi penyakit dan mengatasi duka karena ditinggalkan oleh orang-orang akibat penyakit tersebut. Jadi dampak psikologisnya cukup luas ya, kalau dilihat dari situ. Nah, situasi pandemi ini juga memunculkan ketakutan yang cukup besar begitu ya. Bukan berlebihan ya, kalau menurut saya itu cukup besar dampaknya. Kemudian ada stigmatisasi, kemudian merupakan respons terhadap situasi sulit ya, ada xenofobia. Itu respons terhadap situasi sulit. Ini diikuti dengan kemungkinan adanya perilaku maladaptif, emosi, dan reaksi defensif begitu ya. Ini yang terjadi sebetulnya. Mengingat dampak pandemi terhadap kesehatan mental ini tentunya perlu diwaspadai. Ini dari jurnal-jurnal yang ada begitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pembelajaran yang sebetulnya bisa kita dapati oleh manusia pada umumnya, ini adalah pembelajaran sejak tahun 19-18 ya, di mana pandemik H1N1 virus itu pandemik influenza yang menewaskan jutaan orang, karena pada saat itu mungkin jumlah penduduk juga masih belum cukup banyak begitu. Nah, kemudian kita lihat di tahun 2009, H1N1 pandemik juga itu terjadi, pandemik influenza yang pertama kali merebak di Amerika, dan itu menewaskan ratusan ribu orang begitu. Nah, saat ini, dan di seluruh dunia, ini bisa kita lihat timbulnya situasi darurat nasional. Di situ ada pembatasan sosial, kemudian ada puas padaan ekstra terhadap kebersihan diri dan lingkungan dan isolasi. Nah, kalau kita perhatikan hal-hal seperti ini, kita bisa lihat sebetulnya isu yang terkait dengan pandemik ini, kita bisa lihat mengubah, mencabut rutinitas kita. Jadi rutinitas kita sehari-hari ini tercerabut dengan situasi pandemik ini. Umumnya, dengan kondisi tersebut, motivasi kita menurun. Begitu. Jadi itu yang membuat persoalan cukup besar, baik untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Jadi akibatnya motivasi menurun. Nah, kalau kita perhatikan di sini, menurut Lorapap, di situ kita bisa lihat dari University of Buffalo, dikatakan bahwa aspek yang terguncang oleh pandemi ini, yaitu otonomi. Kemudian ada kompetensi dan ada relationship. Tentu ya, otonomi akan terguncang, kemudian kompetensi juga terguncang, relationship juga itu pasti akan terguncang. Itu aspek yang terganggu pada diri orang akibat masa pandemi ini. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang adalah kita bisa lihat bagaimana dampaknya pandemi ini pada kesehatan mental pada anak. Jadi kita tidak bisa juga menyatukan akibat atau dampaknya ini pada anak dan pada orang tua. Ini akan sangat berbeda. Nah, kalau pada anak, kita bisa lihat di sini, impact-nya pada anak ini, penelitian dilakukan di Jerman. Kenapa saya mengambil dari jurnal ini? Karena relatif hampir sama hasilnya di seluruh negara seperti ini. Jadi penelitian pada anak usia 7-17 tahun di Jerman, itu melibatkan 1.586 keluarga. Di situ mengukur quality of life, mental health problem, dan kecemasan, serta depresi. Hasil pengukurannya di situ dibandingkan dengan studi longitudinal terdahulu sebelumnya, di mana sebelum pandemik tentunya ya, sebanyak 2 per 3 remaja memiliki quality of life yang lebih rendah. Jadi dibandingkan dengan pandemik. Quality of life-nya itu dulunya 40,2 persen menjadi 15,3 persen. Artinya apa? Quality of life di sini, kalau kita perhatikan, sebetulnya para peneliti itu masih belum memiliki kesepakatan tentang definisi dari quality of life. Sebetulnya itu yang terjadi. Tapi kalau kita lihat secara umum, quality of life ini merupakan persepsi individu tentang posisinya dalam kehidupan, dalam konteks kulturalnya, dalam konteks value systemnya, di mana seseorang hidup berhubungan dengan tujuan individu, dengan harapan, dengan standar yang ditetapkan oleh individu, itu berhubungan dengan hal tersebut untuk quality of life ini. Nah tentu saja kalau kita lihat secara umum, mengenai tujuan hidup, mengenai harapan hidup, mengenai standar yang ditetapkan, pasti itu akan mengalami perubahan yang sangat besar. Karena orang perlu menstrukturkan kembali dengan kondisi pandemi ini. Tidak seperti yang biasa rutin dilakukan. Nah kalau kita lihat dimensi-dimensi dari quality of life, sebetulnya itu mencakup ada physical, yang pertama itu bukan physical health, di situ termasuk rasa sakit, kemudian tidak nyaman, kemudian kelelahan atau energi, begitu ya energinya merasa berkurang, itu yang terjadi. Kemudian ada masalah tidur, masalah istirahat, itu di area physical health. Ada masalah dependency, ada masalah mobilitas, ada masalah aktivitas dalam keseharian, kemudian juga ada working capacity. Jadi dengan kondisi, apa namanya, dengan kondisi sekarang, dengan kondisi pandemi ini, tentu saja itu mengalami perubahan yang cukup besar. Nah kemudian dari sisi psikologis, kita bisa lihat di sini ada positive feelings, kemudian ada negative feelings, kalau diperhatikan tentunya di awal-awal pandemi, negative feelings ini pasti cukup besar. Ada thinking, ada learning, dan seterusnya. Kemudian di area social relationship juga, itu ada masalah personal relationship, ada practical social support. kemudian masalah lingkungan. Jadi financial resources, kemudian ada information and skills, itu juga mengalami perubahan. Itu yang terjadi. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, meningkatnya masalah kesehatan mental, dan tingkat kecemasan pada remaja, itu cukup tinggi pada masa pandemi ini. Anak-anak dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah, dan yang memiliki tempat tinggal lebih sempit, cenderung untuk terdampak lebih signifikan dalam hal kesehatan mental. Tentu saja, karena anak-anak itu perlu bergerak, biasanya ada peluang untuk bergerak di luar rumah, sekarang peluang itu terbatasi. Jadi itu juga yang membuat mereka menjadi lebih tidak nyaman untuk anak-anak. Kalau kita perhatikan di sini, database menunjukkan, adanya peningkatan kasus bunuh diri. Adanya peningkatan kasus bunuh diri, remaja antara bulan Mei sampai dengan Juni di 2020 di Inggris, itu lockdown pertama. Kemudian kasus self-harm di Inggris juga sempat menurun di April 2020, namun pada September 2020 jumlahnya naik lagi, seperti sebelum pandemi. Jadi kalau kita perhatikan, dengan kondisi saat ini pandemi, tampaknya kita perlu mewaspadai kondisi tersebut. Ini yang terjadi. Kemudian kalau kita perhatikan impact-nya dari COVID dan lockdown pada mental health untuk anak-anak dan remaja, kita bisa lihat di sini, penelitian ini merupakan hasil penelusuran terhadap literatur mengenai dampak pandemi terhadap kondisi mental anak di berbagai negara. Jadi menurut para orang tua, anak-anak itu merasakan ketidakpastian, merasakan ketakutan, dan terisolasi selama pandemi. Terdapat temuan bahwa anak-anak sulit tidurnya, kemudian mimpi buruk, tidak nafsu makan, dan mengalami terpisah sehingga memunculkan anxiety yang terkait dengan kecemasan. Tentu saja kegiatan belajar dan bermain yang terus-menerus di rumah juga berkaitan dengan ketidakpastian dan kecemasan. Dikarenakan pembatasan aktivitas fisik dan kesempatan bersosialisasi di sekolah. Jadi sebetulnya layaknya manusia, merupakan makhluk sosial, biasanya sangat perlu bersosialisasi. Sementara sekarang semua geraknya dibatasi. Itu sebetulnya yang membuat anak-anak merasa cemas, merasa takut, merasa tidak nyaman. Nah, rutinitas anak juga dapat terganggu, karena tidak adanya kegiatan yang terstruktur di sekolah. Anak-anak cenderung menjadi lebih dependen, kemudian irritable ke orang tua, kemudian mencari perhatian, dan lebih dependen kepada orang tuanya, karena adanya pergeseran rutinitas tersebut. Artinya, relasi yang terbangun betul-betul dengan orang tua lebih banyaknya dibandingkan dengan teman sebaya dan dengan lingkungan sekolah. Nah, karena rutinitas anak juga terganggu, tidak adanya kegiatan yang terstruktur, tentu saja ini beberapa anak menunjukkan afek yang lebih rendah, karena tidak dapat bermain di luar, dan bertemu dengan teman-temannya secara langsung. Ini juga yang sangat mengganggu bagi mereka. Ini adalah hasil penelitian di tahun 2020. Nah, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi kondisi tersebut? Itu adalah kondisi real yang dihadapi oleh kita semua. Jadi penelitian-penelitian di kita pun, sebetulnya di Indonesia, umumnya menghasilkan kondisi seperti itu. Menghasilkan kondisi seperti itu. Artinya, kalau kita perhatikan di sini, apa sih yang baiknya kita lakukan? Yang baiknya kita lakukan itu adalah, punten Prof. Arlet belum masuk ke penelitian ini, saya ini saja secara verbal dulu. Ini dimaksikan saja. Kalau kita perhatikan, yang perlu kita cermati adalah masalah kehangatan sebetulnya. kehangatan yang dibangun oleh orang tua di rumah. Nah, sementara orang tua sendiri meregulasi dirinya juga tidak mudah. Itu yang menjadi persoalan cukup besar yang dihadapi. Mengapa demikian? Karena orang tua juga menyesuai dengan work from home. Petugas makin banyak, itu sangat mengganggu bagi mereka juga. Itu yang terjadi. Nah, sementara mereka juga butuh struktur, butuh keteraturan. Nah, ini keteraturan ini baru bisa dibangun kalau terjalin kehangatan atau anak itu diberikan rasa aman oleh orang tuanya. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Nah, ini yang menjadi tugas utama orang tua menjadi lebih dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Nah, setelah itu memang perlu juga diperhatikan adanya otonomi. Artinya, adanya kebebasan untuk mengatur dirinya di rumah, tapi dengan tetap memperhatikan struktur yang diberikan oleh sekolah maupun oleh orang tua. Jadi, kelekatan anak dengan orang tua memang perlu dibangun agar anak tidak merasa helplessness, tidak merasa tidak berdaya. Nah, sebetulnya menarik untuk kita perhatikan apa sih sebetulnya yang perlu kita lakukan. Mahasiswa S1 kami ada namanya Valentino, itu baru selesai, baru lulus S1. yang bersangkutan itu menelusur 160 artikel tentang mental health. Kemudian, di situ diperhatikan sebetulnya untuk mental health ini faktor protektifnya apa saja yang bisa kita bangun bersama-sama. Itu yang sebetulnya menurut saya temuan, kajian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Di situ, yang penting adalah resiliensi. Resiliensi di sini adalah kelenturan seseorang. Jadi, kemampuan untuk bangkit dari peristiwa atau tantangan yang berat. Tentunya, setiap orang punya sumber daya untuk bangkit. Tidak mungkin orang menghadapi situasi yang menekan atau situasi yang menantang. Tidak ada kemampuan atau kesiapan untuk bangkit. Terpuruk, tapi biasanya bisa naik lagi. Nah, di sini sebetulnya yang pertama adalah equanimity. Jadi, sebetulnya seseorang itu diberikan kemampuan untuk melihat hidup yang dijalani dari sebuah sisi. Ada sisi baik, ada sisi buruk tentunya. Nah, keseimbangan ini yang dibutuhkan. Artinya, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang? Yaitu untuk menggunakan cognitive reappraisal strateginya. Jadi, kita harus mengubah mindset kita. Bahwa ini merupakan suatu tantangan. Ini merupakan sesuatu yang harus kita hadapi. Bahwa kita mengalami keterpurukan di satu titik, oke, tapi kita harus bangkit. Karena kita semua harus berjalan. Nah, ini yang membantu ketahanan terhadap stres atau gejala depresi. Ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan di Illinois University, di mana cognitive appraisal strategi ini membantu orang untuk beradaptasi terhadap emosi yang terguncang. Nah, kemudian, yang menarik juga di sini, disepakati oleh para ilmuwan, agama dan ilmu pengetahuan pada kondisi yang cukup menekan, itu menjadi saling melengkapi dalam perihal mengatasi kesulitan. Artinya, kebersyukuran atau grateful itu menjadi sesuatu yang banyak diteliti saat ini. Karena beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa itu merupakan energi positif yang membuat orang mau beradaptasi dan memunculkan motivasi baru untuk tetap bisa berjalan. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Artinya, perlu kita bangun bersama, kita kelola bersama. Kemudian, sosial support tentu penting di sini. Jadi, sosial support itu bisa dari seseorang, bisa dari kelompok orang. Karena sosial support ini mampu memberikan bantuan yang tepat pada seseorang. Apa sih kuncinya sosial support di sini? Kuncinya adalah adanya kehangatan, keterbukaan, ada komunikasi dua arah, begitu ya. Tapi tetap menjaga independensi dan interdependensi, itu tetap terjaga. Itu yang sebetulnya kita hadapi bersama. Nah, selanjutnya, kita masuk pada bahasan berikutnya. Kunten, Bu Arlet. Hasil penelitian. Kami mencoba sekarang kita keluar dari masalah anak-anak, karena ini cukup banyak yang harus dibahas, dari anak-anak dan remaja. Kami dari Fakultas Psikologi, Pak Yus Nugraha, saya dan Ibu Wilis, melakukan penelitian pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Melakukan asesmen psikososial. Melakukan asesmen psikososial untuk pemulihan kesehatan mental masyarakat pasca pandemi. Waktu itu, kita masih berpikir pandemi tidak terlalu panjang. Kesehatan mental pasca pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Jadi, studinya dilakukan pada masyarakat umum terkait terdampak COVID-19. Jadi, penelitian ini dilakukan terkait psychological capital, kemudian learning agility, dan mental health zone. Kita lihat dari tiga variable tersebut. Kelompok yang diteliti melibatkan karyawan pabrik, kemudian driver ojek online, kemudian guru sekolah, dan pedagang kecil. Karena kami menganggap itu berdampak besar kepada kelompok tersebut. Memang pada saat itu jumlah partisipan yang terlibat sekitar 215 orang. Tidak bisa terlalu banyak, tapi cukup mewakili untuk psychological capital dan learning agility, serta 82 orang untuk mental health zone. Domisilinya sendiri terbagi, bisa dilihat di chart di situ. Domisilinya itu sebagian besar memang berasal dari Bandung Raya, dan sisanya berasal dari kota-kota lain di Jawa Barat. Itu yang kami lakukan penelitiannya. Yang menarik adalah hasil dari penelitian ini, kalau menurut saya ini sangat menarik, di mana kita melihat gambaran mental health zone pada masyarakat Jawa Barat. Di sini psychological capital, di sini kita lihat kondisi psikologis positif individu, yang ditandai dengan rasa percaya diri, rasa percaya diri untuk membuat dan menempatkan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Tugasnya apa saja? Begitu ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau guru, sebagai guru. Kalau karyawan pabrik, sebagai karyawan pabrik. Kalau driver ojek online, sebagai driver ojek online. Dan pedagang kaki lima, sebagai pedagang kaki lima. Kemudian di situ juga membuat atribusi positif, optimism mengenai kesuksesan saat ini dan di masa depan. Artinya di sini juga mengubah mindset sudah mulai dicoba dilihat sejauh mana. Kemudian di psychological capital juga berusaha untuk melihat mencapai tujuan ketika diperlukan. Jadi adanya hope untuk tujuan tertentu, untuk sukses. Ada tidak? Harapan itu masih ada tidak pada mereka. Kemudian ketika menghadapi masalah itu, itu akan menjadi efek balik atau tidak untuk mencapai keberhasilan. Di situ unsur resilience pada orang dewasa itu juga menjadi penting. Sama seperti tadi pada anak-anak. Kemudian learning agility di sini keinginan dan kemampuan untuk mempelajari kompetensi baru. Dan menampilkan kompetensi tersebut dengan baik dalam berbagai kondisi, bahkan kondisi sulit sekalipun. Jadi di sini kita lihat fast responsenya, openness to problemnya, kemudian openness to experience, kemudian openness to social support. Sejauh mana itu? Kita bisa lihat dari hasil penelitian. Kemudian di mental health zone-nya, secara garib besar terdapat tiga zona dalam mental health zone ini, di mana kita berada pada berdasarkan emosi dan perilaku yang kita tampilkan. Jadi ada fear zone, ada learning zone, dan ada juga growth zone. Demografi respondent di sini kita bisa lihat 68% laki-laki dan 32% perempuan. Kemudian pekerjaan, guru sekolah 23%, karyawan pabrik kita hanya dapat 10%. Kemudian driver ojek online lumayan cukup banyak. Waktu itu kami dapat 39% dan pedagang kecil kami dapat 28%. Kemudian status pernikahan ini menjadi penting kami perhatikan juga karena menyangkut tanggung jawab terhadap kehidupan berkeluarganya. Yang menikah 72% dan yang belum menikah 25%. Kemudian janda atau duda di sini 3% yang mengisi. Pendidikan terakhir, kalau kita lihat dari respondent yang ada, kita bisa lihat di D4, S1 31%, SMA 44%, kemudian SD, ada SD 4% dan SMP 16%. D3, D1 itu ada 5%. Nah, yang menarik hasil penelitian ini adalah kalau kita perhatikan perbandingan min di dimensi side cap, itu bisa kita lihat ini skalanya 1-6 dari skala Likert-nya. Di sini kita bisa lihat efficacy 4,71%, kemudian hope itu 4,72%, kemudian resilience 4,38% dan optimism 5,1%. Artinya masih cukup tinggi pada saat kita sudah mengalami pandemi sekitar 6 bulanan waktu itu. Kemudian learning agility-nya di sini kita bisa lihat lebih rendah dibandingkan dengan psychological capital, rata-ratanya. Yang paling tinggi di sini fast response, 4,01%. Sementara untuk mental health zone, kita lihat lebih mayoritas itu ada di learning zone. Jadi sudah masuk pada zona belajar, sudah mulai mengatasi situasi fear zonenya. Nah, sementara kalau kita perhatikan, growth zone juga sudah mulai masuk di sini 26,17%. Artinya kalau dilihat dari data kasar saja seperti ini, masyarakat kita cukup tangguh untuk menghadapi tantangan atau hambat tantangan yang dihadapi selama situasi pandemik ini. Memang di awal-awal itu cukup berat pastinya. Nah, gambaran mental health zone pada masyarakat Jawa Barat, kalau diperhatikan di sini, masyarakat pada umumnya ada di learning zone. Artinya menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai bangkit dari rasa takut dan menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan selama masa pandemik. Namun demikian, ini kita perlu perhatikan betul. Karena sudah bangkit dan menyesuaikan diri, tapi harus dimonitor. Karena kepatuhan terhadap rokes, ini akan menurunkan kembali nanti kepada fear zone kalau pandemiknya menjadi meningkat lagi, kalau kita ada di zona merah lagi. Ini yang harus kita waspadai. Nah, masyarakat juga mulai melakukan tindakan yang sesuai dengan anjuran pemerintah, bukan hanya untuk menjaga diri, namun untuk juga menjaga orang lain. Ini pun harus kita pelihara terus dan harus terus saling mengingatkan. Bukan hanya kita, tetapi juga pemerintah harus melakukan kebijakan-kebijakan tertentu agar masyarakat kita menjadi lebih teratur dan menjadi lebih mampu untuk beradaptasi dan mengikuti situasi kehidupan yang baru. Terdapat juga kelompok masyarakat yang mulai berorientasi pada orang lain, bahkan komunitasnya. Mereka mulai membantu orang lain dan tidak terlalu mengkhawatirkan situasi selama prokes dilakukan. Ini bisa kita lihat pada situasi vaksinasi di GBK, di mana banyak anak-anak muda yang menjadi volunteer di situ melakukan tindakan-tindakan untuk membantu orang lain. Ini adalah menunjukkan bahwa kelompok masyarakat sudah berorientasi untuk membantu orang lain. Tidak hanya di GBK, tapi di tempat-tempat lain di Jawa Barat pun banyak volunteer-volunteer yang melakukan kepedulian terhadap masyarakat untuk kita beralih atau beradaptasi untuk mencapai harmonisasi dalam kehidupan yang lebih baik selama masa pandemi ini. Nah, kalau kita lihat gambaran psychological capital pada kelompok guru karyawan, driver ojek, dan pedagang kaki liman di sini, jika melihat mean dari dimensi PsyCAP, maka dari bagian tersebut dapat kita katakan partisipan ini memiliki penilaian yang cenderung positif atas kemampuan diri, harapan, resiliensi, dan punya optimisme. Jadi, mereka itu merasa yakin dirinya mampu untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi pandemi. Keyakinan ini sebetulnya juga didorong oleh kebutuhan karena tetap harus hidup. Nah, ini yang juga menjadi modal utama orang untuk beradaptasi terhadap situasi baru. Mereka juga merasa mampu menetapkan hal-hal yang perlu dicapai guna mengatasi berbagai permasalahan akibat pandemi. Artinya switch dalam berfikirnya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihadapi, begitu itu diselaraskan dengan kondisi pandemi. Yang dirasa kurang mampu saat itu adalah kurangnya akses untuk menghubungi berbagai pihak yang dapat membantu dalam menghadapi berbagai permasalahan. Ini di bulan Agustus terakhir itu. Tapi sekarang sudah lebih dari enam bulan, tampaknya kondisi akses ini sudah lebih baik, sudah lebih bisa didapat. Hanya memang kita perlu kerjasama yang keras karena banyak sekali berita-berita hoax yang juga perlu masyarakat itu teredukasi. Bagaimana untuk menghadapi hoax? Karena hoax itu sering juga membuat orang menjadi tidak seimbang, menjadi tidak nyaman, menjadi cemas terhadap berita-berita yang tidak tepat. Tampaknya ini teman-teman dari komunikasi yang akan sangat mampu untuk menjelaskan hal ini. Kemudian gambaran psychological capital untuk hope, kemudian untuk resilience dan optimism. Di sini sudah membangun motivasi positif. diarahkan pada tujuan dengan memodifikasi perencanaan yang telah dibuat. Jadi sudah ada kemampuan untuk memodifikasi perencanaan yang sebelumnya A diubah menjadi B atau menjadi A aksen dengan kondisi pandemi ini. Mereka mengatakan banyak cara yang dapat dilakukan, namun belum berhasil secara optimal dalam mengatasi berbagai masalah akibat pandemi. Resilience di sini mereka merasa memiliki kapasitas untuk bangkit dari masalah, mampu untuk bersikap tenang setelah melewati beberapa bulan itu. Kemudian kapasitas untuk bangkit tidak akan tercapai secara optimal jika hanya dilakukan secara mandiri. Artinya kapasitas untuk bangkit kita harus bergandengan tangan, tidak hanya individu dengan individu, tentunya kelompok, masyarakat, komunitas, dan juga dengan pemerintah saling bergandengan kita untuk kita mampu menghadapi situasi yang tidak mudah untuk kita hadapi bersama. Optimism di sini juga mereka selalu mengharapkan yang terbaik, meskipun menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Kemudian kalau kita perhatikan dari hasil penelitian ini, gambaran learning agility di sini, kita bisa lihat fast response. Di sini menunjukkan nilai min yang tertinggi dibandingkan dengan dimensi lainnya. Artinya mereka menunjukkan sejauh mana seseorang dapat belajar dengan cepat untuk menghadapi masalah yang tidak terduga. Artinya di sini kita bisa lihat dengan 4,01 dari skala 1 sampai 6 relatif cukup cepat untuk menyesuai, untuk dapat dengan cepat menghadapi masalah yang tidak terduga ini. Dan masyarakat juga tidak tinggal diam dan mencari jalan keluar dalam mengatasi krisis yang terjadi. Tentunya dengan bantuan pemerintah dan juga dengan bantuan masyarakat. Pada umumnya kita saling membantu, peduli satu sama lain. Masyarakat juga mulai mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian sebelum mengambil tindakan. Bertanya ke orang lain, mencari informasi terkait permasalahan yang dihadapi. Itu yang terjadi. Kemudian gambaran learning agility di sini, kita bisa lihat openness to problem-nya. masyarakat sudah menunjukkan atau mulai mempertimbangkan berbagai alternatif penyelesaian sebelum mengambil tindakan dalam mengatasi permasalahan terkait pandemi COVID ini. Juga openness to social support di sini mulai adanya upaya untuk bertanya kepada orang lain mengenai permasalahan dihadapi terkait pandemi COVID dan juga openness to experience, timbul keterbukaan terhadap informasi seputar penanggulangan pandemi. Ini kondisi yang bisa saya paparkan dari hasil penelitian dan dari telusuran jurnal dan sedikit analisis dari kondisi kesehatan mental, dampak panjang kesehatan mental pada masa pandemi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan pada kali ini. Terima kasih Prof. Arlet sebagai moderator. Terima kasih Prof. Tia, peparannya. Sangat menarik ini karena memang banyak kita alami mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini ya. Ini saya bacakan ada pertanyaan dari chat tapi mungkin bisa langsung karena Prof. Nina ini ada dua pertanyaannya. Bisa langsung? Bisa langsung saja, Prof. Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arlet. Saya sudah diberi kesempatan untuk berkonsultasi gratis kepada psikolog. Kan kalau di luar ini memayar. Dua pertanyaan ya. Ini karena terkait dengan pengalaman saya sendiri makanya saya bilang ini gratis. Jadi yang pertama begini. Tanggal 17 Maret lalu kakak Ipar saya meninggal dunia. Beliau ini dirawat karena COVID. Masuk tanggal 17 Februari. Hari ke-28 dinyatakan negatif. Tapi hari ke-29 beliau wafat karena rupanya ada DM. DM itu biasanya memang tidak bisa mengatasi itu. Jadi paru-paru terlanjur rusak. Oleh karena itu, karena sudah dinyatakan negatif, jadi bisa dimakamkan di pemakan umum dan dibawa pulang ke rumah. Nah, karena masyarakat sekitar itu tahunya COVID. Jadi waktu di rumah itu yang melayat itu sararion begitu ya. Jadi tidak datang. Kita hanya keluarga dekat saja yang berani. Bahkan terus mengantar ke pemakaman juga begitu. Nah, yang jadi persoalan itu, cucu-cucu yang tinggal dengan beliau itu, itu jadi tertekan. Merasa dibully. Dibully oleh ya tetangganya lah. Itu kan nenek kamu kan COVID-COVID. Nah, si anak-anak ini kan jadi capek begitu untuk klarifikasi. Ya, nggak bisa lagi kan anak-anak begitu. Kita berusaha bantu, tapi tetap saja di kepala anak-anak itu, itu membuat mereka tertekan. Nah, itu bagaimana caranya ini, Bu Proptia, supaya anak-anak itu nggak tertekan. Sekalian saja pertanyaannya, hiji doi. Bangga. Itu mahasiswa saya, yang sangat membuat saya sedih. Ini kan ada anak-anak yang semester 7. Dulu saya tahu bahwa mereka ini prestasinya bagus. Begitu COVID-19 ya. Itu hasil UTS-nya itu, hasil UAS, drop. Drop. Nah, jadi bara rodo, kill begitu. Memang saya juga mengamati bahwa kita selama kuliah Jometing itu kan, si wajah-wajah itu suka menghilang kalau giliran bertanya-tanya atau apa. Sampai akhirnya ya agak dipaksa. Tapi tetap saja itu tidak maksimal. Nah, saya tuh berpendapat barangkali, mungkin kita mendorong seperti beberapa universitas lain yang semester depan itu kita tetap muka terbatas begitu. Nah, ini bagaimana pendapat Proptia? Siapa tahu begitu setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruhaturnuhun, Prof Dina, atas pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana, tapi sulit menjawabnya. Yang pertama adalah tentang anak-anak yang merasa dibully karena neneknya meninggal, dianggap COVID. Memang ini sesuatu yang sulit untuk mengedukasi masyarakat. Kita juga tidak bisa mengedukasi masyarakat secara sendiri. Harus bersama-sama. Artinya mungkin dengan tokoh masyarakat di tempat tinggal beliau, almarhum. Harus ada komunikasi dengan tokoh masyarakat di situ, kemudian memberikan penjelasan. Itu perlu dilakukan langkah-langkah tersebut. Sementara untuk menghadapi keterburukan dari cucu-cucunya itu, dikuatkan secara emosional. Ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena yang pertama adalah kehilangan. Kehilangan itu sesuatu yang sangat paling berat untuk proses adaptasinya, kehilangan itu. Jadi pada saat kondisi tersebut, yang penting adalah anak diraih dulu oleh lingkungan terdekatnya, oleh lingkungan di keluarganya. Tentunya di rumah anak-anak ada ibu bapaknya, mungkin di situ yang tinggal. Kemudian mungkin ada saudara-saudara atau paman bibi yang juga bisa menguatkan mereka. Jadi kita lingkarannya dari yang kecil saja dulu, Bu Provinna, untuk menguatkan anak tersebut. Dengan sedikit-sedikit, kalau memungkinkan berbicara dengan tokoh masyarakat di sana untuk memberikan edukasi kepada lingkungannya. Bahwa betul asalnya COVID, tapi setelah itu negatif, karena memang hal lain yang membuat beliau meninggal, wafat. Ini yang perlu dilakukan. Tapi untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak, ini memang butuh waktu. Dalam kondisi keterpurukan, kehilangan, itu anak-anak meregulasi dirinya sendiri susah, apalagi dia harus berhadapan dengan cap negatif dari lingkungan. Itu bukan sesuatu yang mudah, itu butuh waktu. Tapi insya Allah, dengan kekuatan di keluarga, memberi ketenangan kepada mereka, itu akan menjadi lebih kuat merekanya. Itu yang pertama, maaf kalau tidak bisa menjawab dengan memuaskan. Karena itu memang untuk mengatasinya harus kasus per kasus biasanya. Karena harus dilihat anaknya juga, kemudian bagaimana interaksinya dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan lingkungan-lingkungan signifikan person lainnya yang dekat. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, yang nomor dua di semester tujuh, anak-anak drop. Pasti akan mengalami, semester tujuh itu masih kuliah ya Prof Nina? Ada kuliahnya ya? Memang pada saat kuliah daring ini, kepiawoyan dosen juga menjadi kunci utama dalam memberikan pelajaran pada mereka. Kalau kita dikelaskan, kita bisa langsung ya Prof Nina ya. Kalau ini kan kita lewat daring, kemudian kita duduk, mereka duduk. Nah, bagaimana kita membangun komunikasi dengan mereka, ini sesuatu yang tidak sederhana. Biasanya kita harus juga tidak terlalu ketat. Ada juga, ada misalnya, apa nih yang enak bagi kalian? Mau ngobrol dulu, atau mau chat dulu, siapa yang mau curhat dulu? Kadang-kadang dikasih waktu suatu 10 menit saja. Mereka untuk bicara. Itu akan membuat mereka lebih bergairah. Misalnya saya kasih contoh ya, kadang-kadang anak-anak itu di luar dugaan Prof Nina. Bu, kita mau kuliah pakai dress code katanya. Dress code-nya baju olahraga, oke, saya bilang gitu ya. Saya pikir mau ngapain ya pakai baju olahraga, yang kelihatan cuma setengah ya Prof ya. Oh, ternyata di tengah-tengah mereka ingin ini stretching. Dan kita ikutan gitu. Dan itu buat mereka menyenangkan ternyata. Itu yang salah satu upaya kita untuk menghidupkan situasi dari. Tapi yang juga penting adalah kalau memang ada anak-anak yang tidak cukup mampu untuk resilience terhadap situasi tersebut, sebetulnya di Universitas Pajajaran itu ada pusat counseling, Universitas Pajajaran. Itu sudah di-share ke sepiak BK. Maksudnya TPBK itu? Kalau dulu TPBK, sekarang unitnya khusus. Pusat counseling Universitas Pajajaran. Kami ingin selama masa pandemi itu kami merespons mereka melalui online itu hampir 600 mahasiswa yang bermasalah. Jadi sebetulnya bisa diatasi dengan cara demikian. Tinggal koordinasi aja nanti. Karena memang ada yang membutuhkan untuk lebih dekat, mungkin terbuka untuk lebih menggugah keinginan mereka menghadapi situasi ini harus bagaimana. Dan untuk menyesuai. Nah, kalau untuk semester depan itu dibuka perkuliahan, saya tidak memiliki kewenangan untuk itu tentunya. Karena memang dibuka itu aturannya ada dari pemerintah. kemudian kita pun perlu melihat kondisi dari penyebaran COVID seperti apa, kemudian prokes dijalankannya seperti apa. Namun demikian tentunya untuk yang hal-hal yang sifatnya khusus, misalnya praktikum, atau misalnya lab. Itu biasanya saya ke kuliah kelapangan itu yang membuat mereka senang. Tapi kan tidak boleh. Nah, kuliah kelapangan ini memang perlu diatur betul, Prof. Diatur betul prokesnya. Kemudian harus lapor dulu ke Warek 1 seperti apa. Begitu itu. Ada prosedurnya. Nanti mungkin itu bisa dijelaskan secara prosedural dari universitas. Karena itu ketampaknya, kalau untuk hal-hal tersebut, tampaknya harus mulai ada keterbukaan. kelihatannya, walaupun dalam skala yang kecil. Demikian, Prof. Nina. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terus renuhun, Prof. Tia. Tidak. Sami-sami. Selanjutnya, ini juga ada dua pertanyaan dari Kang A'ai. Mangga mau ditanyakan langsung, Kang A'ai? Pak Arief? Oh, boleh, boleh. Ada dua. Satu, itu betul nggak ya? Waktu masa COVID itu, banyak pasangan bercerai gitu ya. Terus, itu apa ada kaitannya dengan psikologis, ilmu psikologinya itu bagaimana? Mungkin kalau Prof. Tia bisa berkomentar. Satu lagi terkait dengan, tadi kan terima kasih sudah dibahas tentang anak dan remaja dan dewasa. Ini saya nggak konsisten itu yang lansia. Lansia itu kan kasihannya. Sudah pensiun, kemudian tidak bisa ketemu cucu gitu ya. Ayah-Ibu Caya juga begitu. Itu kayaknya ada, kalau lama gitu ya, itu sepertinya ada hal tertentu yang harus kita bisa bantu. Itu bagaimana? Ada tipsnya nggak ya, Prof. Tia? Itu ada kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aya atas pertanyaannya. Nah, perceraian pada masa COVID, kebetulan kami tidak melakukan penelitian itu, tetapi memang kemungkinan besar bisa saja. Karena kan biasanya kan mereka laki-laki itu aktivitasnya di luar ya, aktivitas publik ya, bukan di dalam begitu, bukan aktivitas domestik. Demikian juga istrinya begitu. Nah, tiba-tiba ini tiap hari bertemu. Jadi seperti melihat sesuatu yang, lah kenapa ini berbeda ya? Kenapa ini begini ya? Nah, itu yang perlu sebetulnya dikomunikasikan, karena masing-masing sudah tumbuh sendiri-sendiri untuk menyesuai dalam situasi intens berapa bulan bersama-sama terus begitu ya. Biasanya kan ada jeda. Kita ada apa ya, ada bukan selingan ya, tapi ada refreshing dengan pekerjaan dan sebagainya. Sementara meregulasi dirinya sendiri, baik si ibu maupun si bapak, itu tidak mudah. Apalagi ibu-ibu, bukannya menafikan bapak-bapak ya. Ibu-ibu itu biasanya double pekerjaan, pekerjaan, apalagi yang punya anak kecil. Mereka harus mendampingi anaknya, begitu ya, karena sekolah online, kemudian mereka juga harus bekerja secara dari rumah, begitu. Itu yang juga tidak mudah diseimbangkan oleh para pekerja perempuan dalam hal ini. Karena menjadi double aktivitas yang biasanya itu diberikan oleh guru, dicerahkan kepada guru, sekarang itu harus dihandle. Nah, sebetulnya kalau suami istri, kalau itu dikomunikasikan dengan bayi, kalau itu dibicarakan, mudah-mudahan perceraian itu tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi perceraian, itu tampaknya hanya trigger ya, ke COVID itu ya. Sebelumnya mungkin sudah ada sesuatu cikal bakal di jantan-jantan ayah jalan kanggo mentas, tidak nama. Seperti itu, Prof. Aai. Itu mah pendapat umum ya, pendapat pribadi, karena saya tidak melakukan penelitiannya. Nah, kemudian kalau untuk lansia, betul sekali. Lansia ini sebetulnya butuh sekali untuk berkomunikasi dengan, apa namanya, dengan cucunya, dengan temannya, biasanya di pengajian, dan sebagainya. Begitu ya. Nah, yang sangat membantu, sebetulnya bagi lansia ini ternyata, adalah aktivitas-aktivitas yang kesehariannya itu tidak tercerabut. Misalnya, aktivitas keseharian itu pengajian. Pengajian itu sekarang dilakukan melalui online. Persoalannya adalah penguasaan teknologinya yang menjadi persoalan. Kalau ada anaknya di rumah, itu masih bisa dibantu. Tapi kalau tidak, itu yang menjadi masalah. Biasanya mereka menjadi video call, itu harus sering dilakukan dengan mereka. Kemudian dengan cucu, misalnya, karena kita juga khawatir ya, kalau kita mendatangi, nggak usah jauh-jauh lah. Saya saja, misalnya, tidak dikunjungi sama anak dan cucu saya, karena mereka juga khawatir melihat kondisi, takut menularkan, atau takut OTG, atau apapun lah. Kalaupun bertemu, kan kita harus periksa dulu, dan seterusnya. Artinya yang kita lakukan adalah kita melakukan video call, biasanya ngobrol, kemudian cerita keseharian mereka, itu sudah sangat membantu. Yang penting bagi lansia, sebetulnya keep in touch. Tidak merasa terbuang, tidak merasa disisihkan, dan tidak diperhatikan oleh baik anak ataupun keluarganya. Itu sebetulnya yang perlu kita sepakati bersama, dan kita perlu sadari bersama. Begitu, Prof. Aai. Turnuhun, bisa, Prof. Tia? Tidak, Turnuhun. Ini ada pertanyaan dari YouTube, dari Endang Setiar ini. Adakah dampak dan pengaruh tentang gambaran psychological capital bagi yang memperoleh dampak dari pengoptimalan SDM era pandemi? Dampak dari psychological capital terhadap? Dari pengoptimalan SDM era pandemi. Oh, SDM era pandemi. Sebetulnya itu bisa dilakukan kalau kita melakukan penelitiannya. Jadi di era pandemi, SDM misalnya di suatu perusahaan, di-assess mengenai psychological capitalnya, kemudian kita bisa lihat mana yang bisa kita intervensi. Sebetulnya penelitian ini yang dilakukan oleh kami, oleh Pak Yu, saya, dan Bu Willis, itu Prof. Willis, itu sebetulnya tindak lanjutnya harusnya ke arah intervensi nantinya. Kita membuat perancangan intervensi. Baik dari sisi psychological capital, maupun dari learning agility, dan juga dari mental health zone-nya. Karena dengan kita memiliki gambaran tersebut, kita akan mampu untuk membuat intervensi apa yang sebaiknya dilakukan. Namun kami belum bisa melakukan program intervensi, karena untuk intervensi ini perlu spesifik. Jadi pertanyaan Ibu sangat tepat, kalau misalnya dikatakan untuk optimalisasi SDM di perusahaan apa? Karena dengan melihat nanti iklim di perusahaannya, tuntutan dari perusahaan seperti apa, sehingga kita bisa melihat yang rendah itu di area mana, dan itu apa yang harus kita lakukan. Demikian, Prof. Arleth sebagai moderator. Mudah-mudahan menjawab, Ibu Endang. Pertanyaan selanjutnya dari Prof. Tarkus, ini menanyakan adakah dampak positif dari pandemi COVID-19 bagi masyarakat kita, kalau ada bagaimana cara mengoptimalkan dampak positif ini untuk kebaikan kita di masa mendatang? Baik. Dampak positif, Prof. Tarkus, dampak positif, kita mungkin bisa sama-sama analisis ya. Kalau di teliti ini belum, tetapi dampak positif, paling tidak saya belum melakukan penelitiannya. Tapi kalau kita lihat dampak positifnya, orang menjadi lebih teratur. Orang menjadi aware terhadap kesehatan. Selama ini kita nggak pernah pakai masker ya, tapi kalau kita sadari kita sekarang rata-rata pakai masker, satu tahun ini jarang yang kena flu. Karena kita menjaga betul kesehatan kita. Itu adalah dampak positif. Jadi orang dibalikan keharmonisasi kehidupan. Kita diseimbangkan kembali oleh alam. Itu adalah dampak positifnya. Bagaimana itu bisa kita optimalkan? Karena sebetulnya untuk menghadapi kehidupan tentunya keteraturan ini, keteraturan, keseimbangan, harmonisasi, ini menjadi modal utama. Nah ini yang perlu kita pelihara bersama. Baik secara individu, kemudian secara kelompok, di keluarga, itu kita kuatkan terus. Juga dari pemerintah men-support itu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kreativitas begitu banyak muncul. Dengan pandemi ini, kreativitas untuk usaha mencari sesuatu dengan pola yang berbeda. Yang asalnya tidak terduga oleh kita sekarang bermunculan berbagai aktivitas selama masa pandemi ini yang positif. Baik anak muda maupun orang tengah bayak. Kalau orang tua biasanya mengikuti saja. Banyak. Tapi kalau kita lihat Prof Kusnandi di sini, maaf Prof, sudah sangat senior, tapi beliau melakukan penelitian tentang tentang vaksin. Itu artinya kan itu sesuatu dampak positif. Kita menjadi lebih aware terhadap situasi apa sih untuk kita melakukan sesuatu bagi masyarakat. Itu yang harus kita pelihara terus. Tampaknya Prof, itu tugas kita bersama dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah. Demikian Prof Tarkus. Mudah-mudahan frekuensi kita sama. Terpaksa. Ini pertanyaan lagi dari Bapak Deddy Haryadi. Beliau penyintas COVID-19. Bagaimana meningkatkan atau memperkuat psikologi capital? Ya. Baik. Penyintas COVID. Bapaknya masih ada di sini ya? Boleh-boleh-boleh bercerita Pak. Apa yang Bapak rasakan? Ya, terima kasih Ibu. Sebenarnya yang paling dirasakan itu sosial exclusion dari publik dari masyarakat. Kebetulan saya dan keluarga saya ada tiga orang di keluarga saya. Jadi 75% anggota keluarga saya terkena COVID-19. Tapi sudah negatif. Meskipun sudah negatif tetap saja orang curiga menghindari interaksi terutama tetangga di sini. Saya meskipun saya sudah puluhan tahun di sini tetap saja publik mencurigai atau menghindari berinteraksi menghindari lewat di depan rumah dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya bisa dicoyekin dan juga bisa diabaikan saja bagaimana kitanya. Tapi makanya yang menurut saya karena sosial exclusion itu di luar kendali kita tidak bisa kita lakukan intervensi cenderung lebih pada bagaimana kita memperkuat dan meningkatkan kapital psikologis kapital tadi itu tadi yang ibu sebut sebelumnya. Jadi kuncinya lebih pada penguatan kapital psikologis kapital penyintas ini. dan sampai sekarang orang masih menghindari interaksi karena itu pencudahan yang ganti tetap saja persepsi itu ada di masyarakat dan tidak bisa kita berubah tidak bisa kita terimpulasi di luar kapasitas kita untuk melakukan perubahan. Ya. Terima kasih Pak Deddy atas berbaginya Pak Deddy. Betul itu yang terjadi di masyarakat kita Pak Deddy. Jadi memang kekhawatiran kecurigaan itu cukup tinggi begitu ya terhadap para penyintas ini. Padahal para penyintas itu sudah negatif begitu. Nah kita mengedukasi masyarakat ini tampaknya perlu ada kampanye khusus begitu ya dari pemerintah penjelasan-penjelasan secara intensif begitu ya melalui media masa begitu bagaimana kondisi para penyintas ini sebetulnya begitu kalau sudah negatif itu adalah salah satu upaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak itu sudah sangat tepat dicuekan saja itu merubah mindset Bapak kan sebetulnya tidak mempedulikan reaksi dari lingkungan karena kita harus menunjukkan kekuatan diri kita seperti apa. Nah bagaimana kita membangun itu kalau di dalam psychological capital itu sebetulnya ada hope ada harapan bangun saja harapan tersebut Pak dibangun harapan untuk kehidupan di keluarga itu menjadi sesuatu yang penting kita memiliki tujuan hidup masing-masing begitu ya itu dibangun saja oleh kita itu akan membuat membuat kita menjadi lebih tangguh begitu lebih resilience juga kita dapat melakukan secara optimal mengatasi berbagai masalah artinya masalah menghadapi masyarakat dan anak-anak pun jadi belajar bagaimana sih sebetulnya kita untuk menghadapi masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap kita apakah kita harus konfrontatif kan tidak juga Pak habis energi kita ya Pak artinya kita coba bangun itu kemudian kita juga melakukan apa ya tadi yang dikatakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya jadi antara pengetahuan dan agama ini menjadi sangat penting artinya Bapak bangun kebersyukuran artinya semua sembuh begitu sekarang kita akan menghadapi dunia yang baru begitu lama-lama juga masyarakat dengan sendirinya akan menerima kita seperti apa adanya dari sisi kesehatan sebetulnya bisa kita melakukan pengecekan mengenai imun tubuh kita kalau tidak salah begitu ya disini banyak para profesor dari kedokteran saya takut salah saya ada teman juga penyintas disini bisa diukur ternyata imun tubuhnya begitu imun tubuhnya diukur jadi kalau imun tubuhnya sudah bisa baik kalau orang yang tetangga paling tidak tetangga yang paling dekat akan tahu begitu artinya imun tubuh kita sudah bagus begitu bisa jadi lebih baik dibandingkan dengan tetangga yang tidak terkena begitu begitu Pak yang bisa saya berikan gambarannya Pak Deddy mudah-mudahan bisa memberikan semangat atau motivasi untuk Bapak dan anak-anak bangkit atau tangguh menghadapi lingkungan dan saya yakin ketangguhan itu merupakan cikal bakal untuk menampakkan kehidupan-kehidupan berikutnya yang lebih baik begitu Pak Deddy ini pertanyaan selanjutnya dari Prof. Ari Bainus menanyakan dampak psikologis dari pandemi COVID-19 ini terhadap para tenaga kesehatan karena mereka adalah garda terdepan yang setiap harinya menggeluti kematian dan pasien dan nasib mereka pun dekat dengan kematian tersebut Prof. Ari terima kasih pertanyaannya sebetulnya betul ini yang perlu dipikirkan betul dampak terhadap tenaga kesehatan karena mereka dalam keseharian bergelut dengan masalah yang sangat berat dihadapi oleh kita semua tapi mereka yang harus digarda terdepan saya sendiri secara rinci itu tidak memiliki datanya namun penelitian tentang ini dilakukan oleh teman saya jadi saya waktu itu melakukan penelitiannya ke masyarakat nah teman saya di sini Ibu Rosi kemudian Pak Uliya dan Pak Frederick meneliti pada tenaga kesehatan tampaknya itu bisa diangkat juga untuk digambarkan saya khawatir salah menjelaskan kalau misalnya saya memberikan penjelasan di sini tapi memang memiliki keunikan tersendiri karena tenaga tenaga kesehatan ini memiliki kepribadian yang bukan kepribadian ya kelenturan yang berbeda dengan kita-kita karena mereka sudah terbiasa seperti Prof Arlette aja paling kalau ada yang kena positif tutup dulu begitu ya Prof Arlette ya prakteknya tapi terus praktek lagi karena harus menghadapi masyarakat jadi sebetulnya kemampuan adaptasinya ketangguhannya itu memang tampaknya memiliki kekhasan pada tenaga kesehatan ini maaf Prof Ari tidak bisa menjawab secara rinci saya khawatir salah karena memang ada penelitiannya tentang itu yang kebetulan saya belum membaca hasilnya secara detail begitu demikian Prof Ari saya tambahkan pengalaman saya saya jadi prakteknya saya kurangin waktunya jadi seminggu cuma tiga kali jadi untuk mengurangin itu karena mau gak mau mereka tetap datang nanya gitu jadi saya kurangin waktunya dan pakai perjanjian jadinya gitu biasanya itu kan enggak jadi saya siap pakai bajunya juga jadi full kayak Prof Arlet kalau dipraktek di rumah juga pakai baju yang seperti itu pakai full pakai ini segala macam dulu sih enggak dulu sembarangan dulu tapi kalau sekarang mau gak mau kita karena takut ya kalau saya kalau saya lihatnya Bu Tia ini adalah lahan untuk riset yang sangat luar biasa gitu pertama adalah kepada perawat-perawatnya kedua juga para dokternya itu sebetulnya kita harus bisa memberikan kontribusi dari sisi kepada utamanya para pemegang kebijakan karena bagaimanapun kita khawatir kalau mereka itu misalnya menghadapi ANSITI lalu frustrasi itu kita juga akan kolab juga kalau mereka itu mengalami seperti itu 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 Bu Bu Tia terima kasih betul betul Prof Ari jadi memang penelitian ini penelitian yang kami lakukan itu dibagi dua yang satu untuk kemasyarakat itu dilakukan oleh Pak Yu saya dan Prof Wilis kemudian yang untuk tenaga medis dan para medis itu dilakukan oleh Pak Ulia Bu Rosi dan Pak Jeki juga itu penelitiannya juga dilakukan di Wisma Atlet juga sebagai salah satu populasi sampel diambil dari sana dan tampaknya memang itu juga dijadikan salah satu kajian untuk intervensi oleh pemerintah apa yang harus dilakukan untuk para tenaga medis dan para medis ini demikian Prof Ari karena memang itu garda terdepan kalau mereka tidak kuat masyarakat akan berat menghadapi situasi ini terima kasih ini kita beralih ke pertanyaan di Youtube ini ada dua pertanyaan terakhir mungkin ya Prof Tia ya mangga ini dari Prof Opan menanyakan apakah studi ini mencapuk masyarakat desa bagaimana dampak psikologis COVID-19 berdasarkan struktur sosial apakah masyarakat ada perasaan jenuh dengan adanya COVID-19 ini terima kasih Prof Opan atas pertanyaannya sebetulnya kalau dilihat dari sebaran data yang ada di situ untuk di desa itu di Kabupaten Sumedang itu diwakili oleh Kabupaten Sumedang kemudian Kabupaten Bogor kemudian Kabupaten Karawang Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Cikampek serta Kota Tasik Malaya begitu ya itu terwakili artinya mereka dari sampel yang ada tapi tidak tahu kalau misalnya kita melakukan populasinya lebih luas kemudian sampelnya juga lebih masuk ke desa-desa yang lebih dalam begitu ya mereka tidak menunjukkan kejenuhan kalau dari hasil kemarin justru mereka mencoba untuk bangkit yang menguatkan mereka yang di desa itu sebetulnya bukan hanya karena kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi tetapi masalah keberagamaannya jadi religiositasnya itu ternyata sangat-sangat membantu mereka bahwa ini adalah sesuatu yang perlu mereka sikapi secara positif begitu itu yang terjadi Prof. Opan mudah-mudahan demikian ya tampaknya penelitiannya harus dilanjutkan begitu ya untuk melihat di kondisi di pedesaan karena memang untuk seperti kemarin aja waktu terjadi bencana di Kabupaten Sumedang kita masih ingat bersama waktu tim kebencanaan datang ke sana di sana itu waktu diperiksa tidak ada yang positif yang positif itu hanya dua orang dan itu bukan dari mereka begitu artinya cukup apa ya mereka cukup terjaga begitu justru karena ada interaksi dengan dari luar itu yang membuat munculnya COVID begitu nah namun demikian kewaspadaan ini yang perlu selalu diperhatikan oleh kita semua oleh pemerintah untuk mengingatkan pada masyarakat-masyarakat di desa kewaspadaan terhadap interaksi dari keluarga yang dari kota besar datang ke sana begitu apalagi sekarang menjelang bulan puasa menjelang idul fitri itu peluang itu sangat besar begitu ya itu yang perlu kita sama-sama siaga sekarang tampaknya itu demikian Prof. Opan untuk pertanyaan terakhir dari Pak Hendarin Riyandi ini tentang penelitian juga apakah akan ada penelitian lanjutan untuk dampak jangka panjang COVID-19 terhadap perkembangan kehidupan sosial balita yang mau tidak mau jadi sangat terbatas juga untuk kemaja dan usia peranikah iya baik terima kasih pertanyaannya Pak Hendarin ini ini sesuatu yang belum pernah dilakukan di penelitiannya untuk balita padahal itu sesuatu yang sangat penting artinya penelitiannya tampaknya perlu dilakukan ke orang tuanya karena mereka memiliki keterbatasan untuk berinteraksi sangat terbatas padahal mereka baru mengenal dunia artinya orang tuanya perlu diedukasi bahwa mereka tetap harus dikenalkan dengan alam tapi dengan prokes yang ketat begitu ya itu itu salah satunya kemudian untuk yang peranikah nah ini juga persoalan karena biasanya kan untuk menjalin relasi interpersonal itu butuh bertemu langsung ya sekarang ini jadi terbatas begitu untuk bertemu langsung artinya peluang-peluangnya itu melalui virtual nah itu yang mungkin perlu kita lakukan penelitiannya lebih lanjut apakah memang pertemuan-pertemuan secara virtual ini kemudian setelah terjalin komunikasi yang lebih intens kemudian perlu untuk bertatap muka langsung itu prokesnya seperti apa karena kita juga kalau mengabaikan prokes itu sesuatu yang sangat dikhawatirkan akan melonjak kembali pandemi ini begitu demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih tampaknya cukup sampai disini sebenarnya yang namanya bicara tentang psikologi mungkin memang sangat menarik untuk dibahas karena menyangkut kehidupan sehari-hari hampir semua orang terima kasih Prof Tia atas peparannya hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapat juga saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah meluangkan akhir pekannya untuk menyaksikan Sajabi ini untuk selanjutnya saya akan menampilkan topik Sajabi untuk minggu depan yaitu pandemi COVID-19 dan kesehatan gigi anak yang akan dibawakan oleh Profiliantis Wondo selain itu juga masih ada topik-topik lainnya jadi tanggal 17 April ini mengenai bangkit dari COVID-19 dan merealisasikan potensi kesejahteraan Jawa Barat oleh Prof. Kerry kemudian pada tanggal 24 ini dalam kaitannya dengan hari perawat nasional ini merawat hati di saat pandemi mengulas masalah psikososial COVID-19 oleh Prof. Suriani kemudian pada hari tanggal 1 Mei 2021 pada hari buruh May Day buruh buruh kita menurut sensus penduduk 2020 oleh Prof. Tati Remy tanggal 8 dan tanggal 15 Mei kita libur idul fitri dulu kemudian kita bertemu kembali di tanggal 22 Mei memaknai hari keragaman hayati oleh Prof. Parikasit dan ini untuk topik-topik selanjutnya tanggal 29 Mei membangun kemandirian vaksin oleh Prof. Toto tanggal 5 Juni resiliensi sosial dan ekologis oleh Prof. Ukan ini dalam rangka menyambut hari lingkungan hidup kemudian pada tanggal 12 Juni prediksi penyebaran hoax dan pemodelan matematika oleh Prof. Aset selanjutnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami Sajabi like and share demikian hari ini kita setelah menuntaskan topik mengenai dalam kaitannya dengan psikologi saya ucapkan Alhamdulillah Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Aturnuh Kasudaya Terima kasih Maaf Ada Gantuan Haturnuhun Haturnuhun Kasudayana Terima kasih Sari kata wet kata Terima kasih kata selamat menikmati